Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo Masih di channel yang sama yaitu channel kelas online Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi seorang pelajar di mana Anda berada Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang sistem berdiri dalam darah manusia Kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai darah dan juga komponen darah Nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem berdiri dalam darah pada manusia Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan mengenai materi dari sistem berdiri dalam darah Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe channelnya Agar kalian tidak ketinggalan update informasi terbaru dari channel kelas online Baiklah langsung saja kita bahas mengenai materi dari sistem berdiri dalam darah pada manusia Sistem berdiri dalam darah manusia itu disebut juga dengan sistem transportasi Karena dalam sistem berdiri dalam darah itu terjadi proses pengangkutan Baik itu pengangkutan gas seperti gas karbon dioksida dan juga oksigen Serta pengangkutan sari-sari makanan dan juga zat ekreksi Lalu yang kedua sistem berdiri dalam darah itu juga dikenal dengan pada manusia Yaitu dikenal dengan sistem berdiri dalam darah tertutup dan ganda Yang dimaksud dengan tertutup yaitu Dalam sistem berdiri dalam darah Darah itu mengalir melalui pemburu darah Makanya dikatakan tertutup Disebut ganda karena dalam sistem berdiri dalam darah manusia itu dua kali melewati jantung Sehingga disebut dengan sistem berdiri dalam darah ganda Apakah fungsi dari sistem berdiri dalam darah? Yang pertama fungsi dari berdiri dalam darah itu adalah mengatur suhu tubuh Seperti yang kita tahu bahwa seluruh bagian tubuh kita terasa hangat Hal itu diakibatkan adanya pengaturan atau pendistribusian suhu ke seluruh tubuh oleh sistem berdiri dalam darah Selain itu darah juga mengangkut dan mengadarkan oksigen dari paru-paru Jadi antara sistem pernafasan dan sistem perediri dalam darah itu saling berhubungan Pada saat kita menghirup oksigen Udara dari paru-paru itu mengalami dipusi ke pembuluh darah yang ada di paru-paru Sehingga oksigen itu masuk ke dalam pembuluh darah Dan dibawa oleh darah diikat oleh hemoglobin Hemoglobin itu bisa mengikat oksigen Dan nantinya akan diangkut oleh darah ke seluruh jaringan tubuh Lalu mengikat zat nutrisi ke seluruh jaringan tubuh Jadi sel darah juga selain mengangkut oksigen juga mengangkut nutrisi atau sari-sari makanan Ketika makanan tadi dicerna dan diserap di usus penyerapan Maka sari-sari makanan itu berdipusi ke pembuluh darah Dan di pembuluh darah Nutrisi tersebut disebarkan ke seluruh tubuh Lalu mengangkut sisa metabolisme Sisa metabolisme itu misalnya kayak karbon dioksida Karbon dioksida itu kan merupakan sisa metabolisme Yang mana juga diangkut oleh darah Dan lain sebagainya Misalnya seperti urea dan asam urat Urea itu juga merupakan hasil metabolisme Yang diangkut oleh darah dan akan dikeluarkan ke alat-alat rekreasi Seperti paru-paru yang nanti mengeluarkan karbon dioksida Serta ada juga yang dibawa ke ginjal Nanti akan menjadi urin dan seterusnya Seperti itu ya Jadi sistem berdendara itu Fungsinya bukan hanya mengangkut oksigen saja Atau juga mengatur suhu Dan juga mengangkut nutrisi Serta mengangkut sisa metabolisme Seperti itu Itu adalah fungsi dari sistem peredaran darah Selanjutnya ada organ peredaran darah Organ peredaran darah itu meliputi jantung dan juga pembuluh darah Yang mana pembuluh darah sendiri Ada pembuluh darah arteri Pembuluh darah vena Dan juga pembuluh darah kapiler Jantung manusia itu terdiri dari empat bilik Empat ruang yaitu ada Bilik kanan atau ventricle kanan Bilik kiri, ventricle kiri Selambi kanan atau atrium kanan Dan selambi kiri atau bilik kiri Yang mana selambi, yang mana biliknya Kalau mau gampang ingat Biasanya saya jelaskan Kalau selambi itu kan Kalau di bagian rumah Selambi itu kan berarti bagian depan gitu ya Dan bilik itu kan artinya ruang Ruang-ruang itu biasanya adanya di mana didah Dalam Makanya dikatakan selambi itu adalah bagian jantung yang depan Ini adalah selambi atau atrium Sedangkan ini namanya bilik Atau ventricle Ada dua, ada kanan kiri, kanan kiri Pada jantung manusia ini termasuk adalah jantung yang sempurna gitu ya Karena pada jantung manusia itu terdapat sekat Ya pada jantung manusia itu terdapat sekat Yang mana sekatnya? Yang ini Ini sekatnya Ini sekat atau septum Sehingga Sehingga Pada jantung manusia tidak bercampur antara darah yang mengandung karbon dioksida Dan darah yang mengandung oksigen Ya karena ada sekatnya tadi gitu ya Kemudian Bilik atau ventricle itu lebih tebal daripada serambi atau trium Kenapa? Karena fungsinya dari bilik itu adalah memompah darah Nah kita lihat bilik ini lebih tebal dindingnya daripada atrium Karena bilik ini fungsinya untuk memompah darah Bilik kanan memompah darah ke paru-paru Sedangkan bilik kiri memompah darah ke seluruh tubuh Maka oleh karena itu Bilik kiri itu memiliki dinding yang lebih tebal Daripada bilik kanan Pada jantung juga memiliki tiga lapisan Yaitu ada perikardium Perikardium adalah selaput pembungkus jantung Yang mana perikardium itu terdiri dari dua bagian Yaitu sebelah dalam Dan luar Di antara kedua lapisan perikardium Dipisahkan oleh sedikit cairan pelumas Yang berfungsi mengurangi gesekan Yang disebabkan oleh gerakan memompah dari jantung itu sendiri Kemudian lapisan kedua ada myokardium atau jantung Lapisan ketiga ada endokardium Endokardium ini adalah selaput yang membatasi ruangan jantung Antara ruangan jantung terdapat klep atau katup Yang berfungsi mengatur aliran darah agar tetap searah Sehingga walaupun kita berbalik arah Posisinya atau misalnya ketika kita berdiri Seperti itu Maka darahnya tidak akan kembali Misalnya ketika darahnya ada di atrium Ketika darahnya ada di serambi Misalnya ketika kita berdiri Kemudian turun ke bilik Tidak bisa terdiri itu Karena ada katup yang menjaga agar aliran darah tadi Tetap sesuai dengan arah alirannya Ada katupnya antara lain Ada palvula tricuspidalis dan palvula mitral Klep ini terdapat pada serambi kanan dan bilik kanan Ada katup bikuspidalis Yang mana letaknya antara serambi kiri dan bilik kiri Serta katup seminularis Yang terdapat di pangkal nadi besar Kita lihat gambarnya Nah ini tadi Ini namanya serambi Ini serambi Ini bilik Ini bilik Ini katupnya Katup tricuspidalis Ini katup pulmonaris Ini katup mitral Ini katup batup Ini arteri pulmonaris Arteri yang menuju ke jantung Eh bukan jantung Arteri pulmonaris Arteri yang berhubungan dengan paru-paru ya Jadi salah Nah ini adalah gambar jantungnya Seperti itu Selanjutnya ada pembuluh darah Selanjutnya ada pembuluh darah Pembuluh darah itu ada tiga macam Ada pembuluh darah vena Pembuluh darah vena itu disebut dengan pembuluh darah balik Artinya kalau balik berarti dia kembali Kembali kemana? Kembali ke jantung Maka pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena itu alirannya menuju ke jantung Sedangkan pembuluh darah arteri yaitu pembuluh darah yang meninggalkan jantung Lalu ada lagi pak pembuluh darah kapilar Apa pembuluh darah kapilar? Itu pembuluh darah yang kecil Yaitu Kalau kecil berarti alirannya kemana? Ke sel-sel tubuh Karena jaringannya Karena ukurannya kecil Nah seperti itu Nah ini ada yang kurang Saya tambahkan Nah ini adalah perbedaan antara pembuluh darah arteri dan juga vena Apa bedanya? Yang pertama Pembuluh darah vena tempatnya itu dekat dengan permukaan tubuh Dan tampak kebiruan Sedangkan pembuluh nadi atau arteri agak tersembunyi di dalam tubuh Jadi pembuluh dari pembuluh arteri itu tebal, kuat, dan elastis Sedangkan pembuluh vena itu tipis dan tidak elastis Aliran darah dari arteri itu meninggalkan jantung Ya karena dia meninggalkan jantung Maka darahnya itu dipompa oleh jantung Maka dia perlu pembuluh darah yang tebal, kuat, dan elastis Sedangkan pembuluh vena Karena dia menuju jantung Maka pembuluh darahnya itu tipis dan tidak elastis Pada pembuluh darah arteri itu denyutnya terasa Karena mendapatkan pompa dari jantung tadi Sehingga pembuluh darahnya atau denyutnya itu terasa Sehingga ketika kalian menghitung denyut jantung pada pergelangan tangan Ataupun di bawah telinga seperti itu Ya itu adalah yang kalian rasakan itu adalah pembuluh darah arteri seperti itu Sementara pada pembuluh darah vena itu denyut jantungnya tidak terasa Pada pembuluh nadi atau arteri hanya terdapat satu katup saja Di mana? Yaitu di pangkal jantung atau di aorta Di pangkal aorta, di jantung gitu ya Jadi pembuluh nadi itu hanya memiliki satu katup ada pada jantung Karena pembuluh nadi tadi fungsinya membawa darah meninggalkan jantung Maka dia hanya membutuhkan satu katup saja Agar aliran darahnya tidak kembali ke jantung Sedangkan di vena karena dia membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung Maka dia perlu katup yang banyak di sepanjang pembuluh darah Agar darah yang dibawa ke jantung tadi tidak kembali ke jaringan tubuh Seperti itu Pada pembuluh nadi itu darah yang keluar memencar Sementara pada pembuluh vena Darah yang keluar itu tidak memencar Darah pada pembuluh nadi atau arteri adalah darah yang kaya oksigen Karena darahnya itu berasal dari jantung yang dibawa ke seluruh tubuh Sehingga dia kaya akan oksigen Kecuali arteri pulmonaris Karena arteri pulmonaris itu membawa darah dari jantung ke paru-paru Sehingga dia mengandung karupan dioksida Sedangkan pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik Itu adalah darah yang mengandung kaya akan karupan dioksida Kecuali vena pulmonaris Karena vena pulmonaris itu adalah pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru ke jantung Nah dia kaya akan oksigen seperti itu Itu adalah perbedaan antara pembuluh arteri dan juga pembuluh darah vena Selanjutnya ada perbedaan darah besar dan perbedaan darah kecil Sistem perbedaan darah manusia atau saya katakan adalah sistem perbedaan darah yang ganda Dikatakan ganda karena dia dua kali melewati jantung Nah kita lihat Jadi ada sistem perbedaan darah besar dan sistem perbedaan darah kecil Sistem perbedaan darah besar itu kalau kita singkat itu adalah sistem perbedaan darah dari jantung Seluruh tubuh kembali ke jantung Aturannya bagaimana kita lihat Tadi saya sudah sempat singgung bahwa jantung tadi memiliki empat ruang Sedangkan saya ulangi Kalau sistem perbedaan darah besar itu Kalau kita singkat itu sistem perbedaan darah dari jantung seluruh tubuh ke jantung Sedangkan sistem perbedaan darah kecil Yaitu dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung Kita bahas dulu yang kecil Kita bahas dulu yang kecil Yang pertama perbedaan darah kecil itu dari jantung kembali ke jantung Kita lihat jantungnya dari mana? Dari serambi Serambi ini adalah tempat masuknya darah Jadi pertama itu dari serambi kanan Darah masuk dari seluruh tubuh Masuk ke serambi kanan Dari serambi kanan darah dipumpa ke bilik kanan Dari bilik kanan darah dipumpa ke paru-paru Berarti karena dia meninggalkan jantung Maka melalui pembulu apa? Pembulu Pembulu apa kalau meninggalkan jantung? Tadi pembulu arteri Tapi pembulu arterinya adalah arteri pulmonaris Pulmonaris berarti arteri yang menuju ke paru-paru Maka tadi saya katakan bahwa pembulu darah arteri Darahnya kaya akan oksigen Kecuali arteri pulmonaris Karena dia membawa darah dari jantung ke paru-paru Maka dia kaya akan karbon dioksida Jadi saya ulangi Dari serambi kanan Satu Kemudian bilik kanan Dua Bilik fungsinya untuk mempak Dari bilik kanan darah dipumpa ke paru-paru Di paru-paru terjadi pertukaran Karbon dioksida dilepas Oksigen dihirup Oksigen tadi diikat oleh hemoglobin Kemudian dibawa ke sini Serambi kiri Karena dia menuju jantung Ya menuju jantung Maka melalui pembulu darah apa Pembulu darah balik atau vena Jadi saya katakan Pembulu darah vena itu adalah Pembulu darah yang membawa Darah yang mengandung karbon dioksida Kecuali vena pulmonaris Karena vena pulmonaris itu adalah Pembulu darah yang membawa darah Dari paru-paru ke jantung Maka dia membawa darah yang kaya akan oksigen Jadi dari sini Dari paru-paru dibawa oleh vena pulmonaris Dibawa ke serambi kanan Sampai dari serambi kanan Dibawa ke bilik kanan Nah selesailah sistem perlendara kecil Dari jantung Jantungnya itu dari serambi kanan Bilik kanan Nah jantung Kemudian dibawa ke paru-paru Dari paru-paru terjadi proses pertukaran Karbon dioksida dilepas Oksigen diikat Nah dari paru-paru kembali ke jantung Jantungnya itu melalui dari serambi kiri Dan juga bilik kiri Nah selesailah Yang namanya sistem perlendara kecil Lalu kemudian lanjut ke sistem perlendara besar Yaitu dari jantung Seluruh tubuh ke jantung Melalui apa? Ya melalui Dari tadi kan melalui apa? Bilik kiri Dari bilik kiri Darah dipumpa ke seluruh tubuh Melalui aorta Aorta dibawa ke seluruh tubuh Karena dia meninggalkan jantung Maka melalui pembuluh arteri Ya arteri kan pembuluh darah yang meninggalkan jantung Jadi saya katakan bahwa pembuluh darah arteri Adalah pembuluh darah yang darahnya kaya akan oksigen Karena dari jantung tadi akan dibawa ke seluruh jaringan tubuh Kemudian dari seluruh Nah kemudian dari seluruh tubuh Nah seluruh tubuh Nanti darah akan diambil Terjadi pertukaran lagi di seluruh tubuh Darah yang mengandung oksigen dibawa ke jaringan Darah yang mengandung karboni oksigen dari jaringan Dibawa lagi ke jantung Karena dia kembali ke jantung Maka melalui pembuluh vena Kembali ke jantung Kemudian ke senambi kanan Jadi jantung, seluruh tubuh, jantung Selesailah yang namanya sistem perdana darah besar Oke Sekian dan terima kasih pembahasan dari saya Tentang sistem perdana darah Jika ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga share videonya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!